Halo ketemu lagi di video kali ini kita akan membahas sebuah kemeja mana kemeja ini dari brand yang terkenal di dunia motocross so ini dia kemeja flannel dari brand Fox Racing dengan tipe trail dash 2.0 oke ini dia pendampakan dari kemeja flannel Fox Racing yang mana saya dapatkan dari salah satu e-commerce untuk brand Fox Racing sendiri sebuah brand yang terkenal di dunia otomotif khususnya di dunia motocross jadi kali ini Fox membuat sebuah kemeja kemeja flannel yang lebih modis cocok digunakan di segala situasi so kali ini kita akan membahas rincian dari kemeja flannel ini yep kemeja flannel ini dia mempunyai corak yang kota-kota yang agak besar karena untuk yang tipe ini dia mempunyai warna Mayu Blue dengan kota-kota yang agak jarang-jarang jadi kita lihat di sini size tag nya ya bisa teknik terdapat sebuah brand nya merknya Fox Racing dan untuk size nya dia untuk size small atau S dia menggunakan kode SM ya SM itu mungkin dari singkatan dari small dan untuk size M atau medium di sini menggunakan kode MD dan kebetulan saya membeli kemeja flannel ini dengan size M karena untuk kemeja ini dia menggunakan size Eropa ya jadi yang biasa kita menggunakan size Asia size L disarankan untuk menurunkan ke size L Oke lanjut untuk size L nya itu large itu menggunakan kode LG terus untuk extra large dia menggunakan kode XL dan lanjut untuk disarankan ini ada made in Indonesia walaupun brand Fox ini brand dari California USA tapi dibuat di Indonesia dan ini adalah penampakan kerah dari kemeja flannelnya cukup rapi untuk kerahnya lanjut ke jahitan di bagian undak atau bahu dan sini terlihat juga jahitan untuk di bagian lengan untuk jahitannya rapi ya lanjut ke bagian pocket atau kantongannya dia menggunakan double pocket atau dua kantong yang dilengkapi dengan kancing lalu ada brenteknya di sini tertulis poc racing di untuk brenteknya ini depan belakang dia tertulis poc racing jadi menambahkan kesan original dan premium pada kemeja flannel ini bisa kita lihat depan belakang dia ada beres tulisan poc racing kancing di untuk di brenteknya lalu ada jahitan jahitan di bagian kantong bentuk gateria rapi untuk kemeja flannel ini terdapat detail sebuah detail kecil pada kancingnya atau beniknya itu ada tulisan fox yang menambahkan keaslian dari kemeja flannel ini ya ya di setiap kancing dia akan terdapat tulisan detail detail kecil fox ini penampakan untuk bagian kantong memang dia menggunakan double pocket dan untuk jahitan di bagian bawah kemeja ini dia menjahitannya melengkungnya jadi bukan jahitan yang rata dan di bagian bawah terdapat lagi sebuah brenteknya itu tertulis poc racing ya menambahkan kesan original dan premium kita lanjut untuk ke bagian belakang jadi untuk di bagian belakang kemeja flannel fox racing trail dash to point zero kita lihat disini coraknya juga jahitan di bagian punggung ya hampir sama dengan untuk jahitan pada kemeja 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 pada umumnya dan ini bagian lengan dan di bagian untuk bagian lengan bawahnya itu dia menggunakan double kancing ya double benik dan kemeja ini sebenarnya di katalog itu dia menggunakan di situ tertulis untuk kalernya atau warnanya itu dia mau warna Mayu blue jadi walaupun disitu keterangannya warnanya Mayu blue tapi kenyataannya aktualnya kemeja ini lebih terkesan ke warna dominan dan warna hijau toska jadi atas dasar apa dia menggunakan color menambahkan kalernya itu Mayu blue kita juga kurang tahu jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan kemeja ini kemeja ini dibantul dengan harga 200ribuan lebih dikit udah mendapatkan sebuah kemeja yang premium original dari salah satu brand di dunia motocross di dunia extreme sport brand Fox Racing bagi penggemar otomotif siapa yang tidak mengenal sebuah brand salah satu brand dengan nama Fox Racing jadi inilah penampakan dari detail kain planel disini dia menggunakan kain planel dan kainnya itu bertekstur jadi kain ini juga 100% kain dan kartun dan nyaman digunakan walaupun untuk bahannya sendiri juga dia tebal ya dan menggunakan kain planel bukan seperti kain-kain kemeja yang licin dan halus jadi ketika ini digunakan pada cuaca yang dingin akan membuat sangat hangat karena untuk bahannya juga termasuk tebal jadi untuk berikutnya kita akan melihat kemeja ini ketika digunakan size MD digunakan di badan saya yang tinggi 173 cm dengan berat badan sekitar 65 kg jadi jangan di skip tonton sampai akhir video jangan lupa bantu subscribe share jika video ini bermanfaat dan tetap support channel ini jika ada ide atau saran tentang konten apapun silahkan tinggalkan di kolom komentar oke mungkin kita akan ceritakan di next video untuk kemeja ini ketika dikenakan soo stay watching my next video chikida 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 selamat menikmati bs selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati